Halo baru-baru semua, kembali di channel David Kamil Performa Auto. Nah, kali ini saya akan mereview satu unit lagi DHT TUF GT yang putih yang kami miliki. Hanya sisa satu unit saja ya. Semua TUF putih sudah pergi dengan begitu cepatnya. Untuk bulbor setanah air ya, yang tertarik. Ini sebuah DHT TUF GT 4x4 keluarga 1992 bermesin diesel ya. Banyak sudah 31 ya, kondisinya terrestorasi bodi. Mulus dan masih kaleng ya. Kondisinya pajak hidup sampai bulan 8, nopolnya N malang. Warna putihnya Artic White ya, persis seperti lahirnya. Untuk stikernya merah ya, jadi kita custom menjadi sebuah kontras ya jadinya ya. Dan ini dia, mobilnya nggak ada kropos, sudah restorasi bodi, kondisinya sudah mulus. Dan yang paling penting, bulbor setanah air. Ini ya, talang airnya kosong ya, tidak ada dembul-dembulan ya. Talang airnya kosong, tidak ada dembul-dembulan, masih nitik. Seperti orang bilang, masih nitik ya. Bodi masih kaleng. Bodinya kaleng ya, semua. Kaleng semua, bor-bor setanah air, bisa kalian dengarkan suaranya. Kaleng ya. Sampai pangkangan satenya. Kaleng, tidak dembul-dembulan. Ya. Kaleng semua. Pinggangnya juga kaleng ya. Kaleng air, kanan, kiri, kosong, nitik, ori ya. Karet-karet semuanya baru. Kaca depan baru, karet-karet semua baru ya. Oke, kita akan lihat ruangan mesin. Kita akan lihat ruangan mesinnya. Seperti apa. Ya. Oke, inilah ruangan mesinnya. Seperti biasa, mesin-mesin untuk selang-selang air, selang-selang oli, sudah kita ganti semua ya. Yang membahayakan, tentunya sudah kita ganti semua. Ya. Kemudian, karet, kapesin masih ada. Emblem, fin, masih ada. Ya. Pompa power steering sudah kami ganti baru. Pompa power steering. Timing belt baru. Sil-sil krek as depan, sil nocken as, sil paking tutup kelep, sil gromet. Ya. Kemudian selang-selang air, silang bypass, silang radiator atas-bawah. Kemudian, selang wheel cooler panjang pendek, selang alternator panjang pendek, semuanya sudah kita ganti ya. Dan yang paling terutama, borborsan air. Penyebab sebuah DHT touch sering overheat sehingga jebol kalau dipaksakan, adalah sirkulasi pendingin air yang mampet. Dan setiap mobil yang sudah di tempat kami perform auto, yang sangat kami perhatikan adalah sirkulasi air pendinginnya. Jadi, semua jalur sirkulasi air sudah kami lancarkan. hampir 99 persen dahatsu tough GT yang kami dapat, atau kami temukan, sirkulasi air pendingin, rata-rata mayoritas mampet. Dan semua mobil yang ada di performa auto, sudah kita lancarkan semua sistem pendinginannya. Itu adalah salah satu komitmen kami, menjaga kepuasan pelanggan. Ya. Saya akan hidupkan mesinnya. Jangan lupa di-glow dulu ya. Buat teman-teman yang newbie yang baru bergabung di penggemar DHT touch. Ya. Pastikan di-glow, baru di-start engine. maka dia akan talk chair. Ini ya, suara mesinnya ya. Funbel-funbelnya semua baru ya. Oli mesin semua baru. Suara dentingan sebuah DHT touch diesel-nya masih kentara ya. Untuk head unit sudah ada yang bluetooth ya. Jadi AC juga dingin. yuk, kita langsung aja lihat bagian interiornya. Untuk jok semua masih bawaan asli ya. Jok masih bawaan asli. Jok masih bawaan asli ya. Hanya sudah di-retrim ya. Jadi di-retrim warna hitam ya. Joknya. di-retrim warna hitam. Ini seperti ini door trimnya. Dashboardnya juga relatif mulus ya. Mika lampu depan sudah kita ganti. Mika lampu plafon maksud saya ya. Mika lampu plafon ya. Mika lampu plafon sudah kita ganti. Jok belakangnya juga sama. MBTEC hitam, mulus ya. Karpet juga bagus ya. Karpet semua bagus. Karet-karet pintu semua baru ya. Bantiga 1 pelaknya Challenger. Bannya Safero MT ya. Sudah bisa buat main adventure ingan. Kita akan buka lagi bagian belakang ya. Ini door trimnya sama bahannya MBTEC hitam. Ya. Lengkap. Kaleng. Semua. Ini karet penutup bautnya semua lengkap. Ya. Karet ini baru. Karet bagian pintu belakang. Ya. Ini karpet karetnya bagus. Ini karpet dasarnya. Ya. Transmisi 5 speed. 4x4 aktif. Ya. Transfer case juga bagus. Oke. AC dingin. For steering baru kita ganti semua. Seal-sealnya dan juga untuk pompanya baru. Ya. Ya, baru-baru setan air. Silahkan aja. Mobil ini kami langsung berikan harga. tidak pakai lama-lama ya. Harganya 175 juta rupiah. Nego tipis. Sudah kami restorasi kurang lebih 7-8 bulan. Jadi buat yang tertarik harga 175 juta rupiah. Nego tipis. Silahkan aja merapat langsung ke performa auto. Ya. Oke. Baru-baru setan air. Kita sudahi review kita kali ini. Untuk yang tertarik TUF GT warna putih hanya tinggal ada satu unit dan saya tidak akan tahu berapa lama lagi ada warna putih ya. karena memang ini warna putih asli bawan pabrik sesuai dengan BPKB dan SNK ya. Oke. Jadi baru-baru setan air yang tertarik langsung aja hubungi nomor saya di WA di 0818 980087 wilayah Jakarta dan saya pamit mundur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like serta share video ini sebanyak-banyak kepada teman-teman pengalian penggemar dan stuff di seluruh Nusantara. Saya pamit mundur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. 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 Sampai jumpa lagi.